Pemirsa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan hasil kajian kebijakan pelayanan publik 2024. Kajian tersebut mengenai integritas SKTM menjadi JKN oleh pemerintah Provinsi Jambi pada Kamis 28 November 2024. Berdasarkan penelahan Ombudsman RI Jambi, banyaknya masyarakat dari kabupaten kota di Provinsi Jambi berobat menggunakan SKTM ini, dampak dari pemerintah kabupaten kota yang tidak lagi mengalokasikan dana khusus untuk SKTM, namun hanya menganggarkan untuk Jambi Kesehatan Nasional atau JKN dari APBD kabupaten kota. Selain itu juga akibat masyarakat tidak semua memiliki JKN sama sekali. Integritas Surat Keterakan Tidak Mampu atau SKTM menjadi JKN oleh pemerintah sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain itu mengefektifkan pengeluaran pemerintah terhadap bidang kesehatan, tujuan agar program dapat tepat sasara. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan kajian yang telah dilakukan dalam konteks untuk memastikan hak masyarakat, terutama warga tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Ombudsman telah melakukan kajian terhadap penggunaan SKTM. Jadi intinya kita berharap setiap warga kita, warga kita yang menggunakan surat keterangan tidak mampu itu, itu dari awal kalau dia sudah dapat SKTM itu, langsung secara otomatik dia menjadi peserta BPJS. Nah ini intinya yang kita harapkan. Itu sebagai bukti kita ingin melindungi setiap warga negara dalam aspek bila mana dia mendapatkan pelayanan publik. Kalau itu tidak dilakukan, padahal sementara waktu SKTM yang ia dapatkan itu ia gunakan hanya satu kali. Apakah dikali kedua nanti dia berurusan kembali lagi ke urusan yang baru administrasinya kembali ke SKTM? Nah untuk menghindari secara administrasi yang berulang-ulang seperti itulah kita berharap secara otomatis peserta yang mendapatkan SKTM itu didaftarkan secara otomatis menjadi peserta BPJS atau JKN. Dan itu langsung bisa ditanggung baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kumpulan kota, bahkan oleh pemerintah desa. Karena semua itu ada anggaran. Nah hari ini kita berharap koordinasi yang baik pemerintah provinsi, kumpulan kota dengan pemerintah. Untuk membagi porsi masing-masing. Mana tanggung jawab? Yang nasional berapa porsi? Yang kabupaten berapa porsi? Yang pemerintah desa berapa porsi? Supaya memang seluruh warga kita itu memang dapat jaminan dan dapat kepastian hidup apabila ia ingin menggunakan pelayanan publik. Saya sering sampaikan, kalau model-model kita ini gampang berurusan berusaha dengan sakit. Kalau model orang terlantang. Jadi saya sering sampaikan, yang diurus oleh negara itu orang terlantar. Orang terlantar itu ya sudah ada identitas, ada dokter tempat, ada surat keterangan. Lalu pertanyaannya, durus tak? Kalau dia masuk rumah sakit. Dilayani tidak? Kalau masih juga pihak pelayanan publik minta administrasi itu enggak, enggak punya dia pasien begitu. Makalah dari awal harus secara database setiap unit kerja itu punya. Dan itu harus terkoneksi. Duk Capil yang punya data lengkap kependudukan se-Indonesia Raya itu. Dicocokkanlah dia bagaimana apakah sebagian itu dari catatan mereka yang punya itu masuk di BPJS tidak? Masuk ke dina sosial tidak? Masuk bagian warga miskin tidak? Tidak mampu? Ekstrim? Selain macam. Kan dia sudah data lengkap begitu. Atau koneksikan dengan BPJS ke lengkap identitas seseorang di BPJS itu. Penghasilan seseorang kita ini semua sudah ada data itu. Tinggal lagi bagaimana data itu terintegrasi kepada seluruh unit kerja sehingga sederhana cara kerja itu semua. Pada penyerahan hasil kajian diserahkan langsung oleh Saiful Roswandi kepada Gubernur Jambi yang diwakili oleh asistan 2 Johansyah. Hadir dalam penyerahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, Perwakilan RSUD Raden Patahir Jambi, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jambi. Berdasar data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, pada tahun 2023, terdapat 1.552 pasien dari Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi berobat menggunakan SKTM di RSUD Raden Patahir, dan 467 pasien di RS Jiwa sebagai rupa sakit rujukan Provinsi Jambi. Lina Liska, Cik TV, Pelaporkan